assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu obi salam cedar dari cva sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat cva sodor Oke teman-teman di video kali ini kita mau review unit dan juga tes akurasi dari senapan angin bocah predator Sundel Bolong nah ini mau tes akurasi kurang lebih jarak 25 meter ini peluru yang cocok pakai Hercules untuk anginnya ini di 2500 PSI Oke ini mau kita tes akurasinya disimak bye-bye videonya ini setelahnya agak slow Oke ini dia senapan angin bocah predator Sundel Bolong Oke teman-teman ini peluru Hercules beratnya 13,6 Green nah ini soalnya powernya memang mantap beratnya dari predator Sundel Bolong Oke ini kosong ya teman-teman Oke itu dikit saja di retikelnya gak kanan dikit nah oke gak ada satu dot kita coba lagi apakah tetap disitu Oke mantap grup meruapet sekali ya ini agak dibutar ke kanan sedikit saja Oke teman-teman lanjut lagi dua kali ya mantap sekali oke pelung satu lubang mantap banget temen-temen nah just banget itu pelung satu lubang yang atas sini tuh ya teman-teman mantap sekali nah ini belum kelihatan coba saya buat lebih besar biar teman-teman nanti lihat mantap sekali pelung satu lubang itu belum kelihatan udah titik itu ya temen-temen ini soalnya kameranya agak ngebur dikit ini Oke tak tambahin lagi biar kelihatan lagi mantap sekali pelung satu lubang temen-temen mantep banget Oke ntar tambahin lagi teman-teman biar kelihatan lebih jelas lagi mantap banget temen-temen pelung lagi satu lubang nah itu lubangnya jadi besar sekali itu yang ngumpul mulai itu di situ tak perjelas lagi kalau belum kelihatan soalnya saya bingung lagi nih oke nah lubangnya yang itu ya temen-temen ini agak-agak kelihatan ini tuh Oke tambahin lagi iyalah kadar itu kok kelihatan ini gimana ini lanjut lagi ini biar lebih jelas ya tadi tuh titiknya masih di situ nah saya perjelas biar temen-temen tambah puas sama percaya nah ini titik Oke mantap sekali itu agak diatasnya dikit kita geser kita arahkan ke kanan dikit Oke Oke tadi yang pertama tadi udah pelung satu lubang oke mantap sekali pelung satu lubang oke mantap banget pelung satu lubang pelung satu lubang yang paling besar itu ya temen-temen masuknya mantap banget oke mantap banget Oke ini dia senapannya nah anginnya sisa di seribu lima ratus mantap sekali oke kita sudahi ini dia senapan ini bocah predator Sundel Bolong mantap banget kayak labung Venom import dari China nah mantap banget kita mau bahas senapannya Sundel Bolong terima kasih buat teman-teman ya senang mantap sekali oke teman-teman tadi udah lihat ya tes akurasi dari senapan angin bocah predator Sundel Bolong mantap sekali ini meskipun enggak ikut cuci gudang tapi kita biar mengingat predator Sundel Bolong ciras dari CVA sodor di tempat lain enggak ada ya teman-teman nah ini dia produk asli yang dari CVA sodor nah seperti itu oke mantap banget ini dia senapan angin bocah predator Sundel Bolong di luar sana enggak ada yang jual ya teman-teman cuma di CVA sodor oke kita mau bahas sedikit dari senapan angin bocah predator Sundel Bolong ini dari mulai laras tabung chamber atau yang lain-lainnya biar teman-teman kalian pada ingat senapan ini pakai laras apa tabungnya apa dan juga chambernya dari apa seperti itu oke sebelum kita lanjut bahas spek-spek dari senapan angin bocah predator Sundel Bolong alangkah baiknya kalian diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya dulu biar toko kita tambah maju tambah semangat buat kontennya oke terima kasih buat teman-teman yang senantiasa menonton channel ini terima kasih semoga rezekinya kalian dilancarkan panjang umur sehat selalu oke teman-teman langsung saja kita bahas larasnya dulu oke untuk laras dari senapan angin bocah predator Sundel Bolong ini dia menggunakan laras standar CVA sodor yang bagus nah ini pakai laras CVA sodor namanya mantap sekali ini laras ori dari CVA sodor untuk od od 13 alur 12 panjangnya 60 cm untuk jarak akurasinya ini bisa 70 80 meter grouping rapat untuk kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm seperti itu enggak ada yang lebih dari 4,5 mm ya teman-teman oke untuk larasnya bisa grouping jarak 70 80 meter mantap sekali kan teman-teman nah untuk cara merawat larasnya biar enggak gampang karatan kalian bisa isi minyak sayur atau oli dari depan larasnya sampai belakang kalau enggak dipakai senapannya nah nanti ditembakkan saja seperti itu mantap banget kan kalau enggak bisa seperti itu kalian bisa isi peluru minimal satu hari satu kali biar alurnya enggak karatan seperti itu karena alurnya kalau karatan biasanya akurasinya agak rugah sedikit seperti itu oke teman-teman untuk peluru yang cocok tadi pelurunya pakai Hercules selain Hercules ya akurasinya amburadil temen-temen akurasinya bisa kesana 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 kemari-kemari oke mantap sekali seperti itu tadi ada grouping groupingnya dikit ya teman-teman tapi tetap konsisten satu lubang kalau grouping kok pindah 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 lagi nah itu udah bahaya seperti itu mantep sekali oke untuk serobongnya yang bikin ciri khas dari sundel bolong ya ini serobongnya pakai full bolong-bolong nah ini ciri khas dari sundel bolong seperti itu ya ini serobong od22 Wow udah ada variasi bolong-bolongnya teman-teman mantep sekali oke untuk tabungnya tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 CC import dari China untuk kapasitas tabungnya ini 2700 2800 PSI untuk jumlah aku jumlah tembakannya kalau dibuat setelan slow bisa 40-50 kalian lebih kalau buat full power dia bisa 20-30 kalian seperti itu nah tadi yang saya setel itu setelannya di tengah-tengah slow agak slow-slow amat bisa buat bikin juga bisa seperti itu oke teman-teman untuk cara merawat tabungnya ini biar teman-teman pada tahu jangan sampai kehabisan angin teman-teman jangan sampai kehabisan angin kalau udah kehabisan angin nah itu bahaya ngisi anginnya itu agak lama dan juga biasanya ada kebocoran dari laras nah itu biasanya dari valve-nya nggak mau ngembang seperti itu kalau udah kehabisan angin itu biasanya ngisi anginnya memang agak susah biasanya ada yang ditarik seat lever-nya ada juga yang dibuka default-nya diberisiin dulu nah seperti itu biasanya tapi tenang saja di save as order ada garansi akurasi 2 minggu garansi tabung 2 bulan kalian bisa konsultasi lewat nomor admin 4 nah itu admin bagian quality kontrolnya seperti itu kalau ada komplain atau senapannya yang terkendala langsung hubungi nomor admin 4 disitu nanti dipandu sampai tuntas kalau nggak bisa bisa dikirim ke sini kita benerin atau kita ganti senapannya seperti itu oke untuk pengisian anginnya dia udah menggunakan mini kupler tinggal dicolokkan saja ke selampumannya untuk manometer ada di sebelah kiri nah ini manometernya ada di sini oke mantep banget ya temen-temen oke untuk chambernya temen-temen nah ini yang fenomenal dari chamber senapan yang bocah predator Sundelbolong dia menggunakan chamber dural dari bahan Dural seri 7 untuk dalemannya masih daleman Dural atau bajet tapi untuk chambernya udah menggunakan Dural seri 7 mantep sekali ini predator Sundelbolong untuk tarikannya dia menggunakan tarikan seat lever tinggal ditarik saja gampang banget oke mantap sekali ya untuk triggernya udah menggunakan trigger match untuk safety triggernya ada di sini ini safety triggernya kalau diarahkan ke belakang di otomatis saya coba dulu oke ngunci temen-temen kalau kalau diarahkan ke depan oke normal lagi mantep sekali untuk cancel kokang bisa kanan dan juga bisa dikiri mantep sekali ini cancel kokang bisa kanan dan juga bisa dikiri oke mantep banget tuh popernya 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 GTR semua popernya mundur udah ada setelan powernya juga di luar mantep banget untuk endgrip nya juga pakai endgrip ori untuk rail teleskopnya juga menggunakan rail teleskop ukuran 11 atau 12 nah kalian kalau yang pengen pesen tele seperti yang saya tes ini ini telnya pakai tele sepik ukuran 3 12 x 40 harganya cukup 650 ribu rupiah oke seperti itu nah udah tahu ya temen-temen spek dari Sena Penangin PCP bocah predator sudel bolong dia menggunakan laras dari CV asodor menggunakan tabung Venom import dari China mantep banget temen-temen Oke untuk harganya biar teman-teman pada ingat ini harganya promo bulan Mei harganya cukup 4 juta rupiah dapat bonus tas tali sedang gantuan peluru peluru tes magajin perdam sama STKS ada bonus tambahan pilih salah satu diantara bonus kaos tripod dan juga peluru satu kaleng seperti itu ada bonus tripod peluru satu kaleng ada juga kaos pilih salah satu diantara itu seperti itu ya temen-temen nah untuk ongkirnya nanti dapat subsidi ongkir ya temen-temen kalian dapat ongkir yang lebih murah dan dapat bonus tambahan lagi seperti itu Oke ini dia Sena Penangin bocah predator sudel bolong ada beberapa varian warna lagi nah ini pilih saja pilih salah satu mantep banget masih ada warna variasi kuning hitam kuning merah biru hitam juga ada seperti itu Oke ingat ya harganya 4 juta dapat bonus yang tadi saya sebutkan Oke temen-temen untuk cara merawatnya tadi udah jelas kalau tabung jangan sampai kehabisan angin kalau laras minimal satu hari diisi satu peluru kalau gak buat nembak ada juga yang diisi oleh oli sama minyak seperti itu Oke terima kasih buat temen-temen yang sudah menyimak video ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan tombol loncengnya biar kita tambah semangat lagi tambah maju tambah sukses kalian juga tambah pintar lagi itu tentang senapan angin dan juga bisa belajar belajar banyak di channel kami seperti itu karena karena juga saya masih belajar ya temen-temen masih awam masih kurang tahu tentang senapan-senapan angin yang lainnya seperti itu mari kita belajar bersama-sama tentang dunia senapan angin oke terima kasih yang sudah menyimak video ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obi salam sederir Sivi Asodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat Sivi Asodor selamat menikmati